Yes, kesampaian juga gue selama ini. Pengen gandeng si Laras. Laras memang ngangin. Dia gak cuma cakep, Laras juga wangi. Woi! Ma'abai, kok kenapa sih kok ngotot kali gitu? Bilang obung Gus itu orang baik. Kau tau gak kalau orang baik itu gak nipu loh. Orang dia ngaku-ngaku lagi punya pabrik. Alamak, gak malu dia itu ya. Banyak kali lagunya. Emang iya. Gus penipu. Tapi kata Gus Mujidin emang benar pabrik itu punya dia. Emang iya, emang benar. Itu aja dari tadi ku dengar kau ngomong bang. Emang ku tanya nih sama kau ya bang. Emang ada tukang tipu mau ngaku, coba. Kau jawab ha. Gue masih percaya kok. Gus Mujidin itu gak seperti yang orang-orang ngomongin. Gimana pula kau ini bang Abai? Kau gak ingat yang bang Samsul cerita soal siapa itu neneknya Senong? Yang kena tipu itu. Kau jangan polos-polos sekali lah bang Abai. Kau ini terlalu percaya mau punggus. Aku aja curiga, punggus ini kayaknya gak beres. Orang sama laras aja dia. Modus-modus gitu. Huh? Gus Mujidin. Ya Gus. Laras lagi dimana nih? Em, laras lagi di kios Gus. Bisa ke rumah Gus gak? Tapi jangan sampe orang tau ya. Hah? Sekarang Gus. Iyalah. Gus butuh bantuan kamu. Tunggu ya. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam Gus. Gua gak mau pergi dari sini cuman bawa duit doang. Tapi gua harus bawa cewek yang cakep seperti laras. Hahaha. Hahaha. Tuh. Ada apa ya? Kok Gus nyuruh gue temuin dia? Datengin gak ya? Alah, ya udahlah. Disini juga males banget. Tidak-tidak sama Abai sok mesra. Udah deh gua kesana aja. Butat! 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 Sini! Bang Abai. Gua dipanggil. Laras. Masih dulu ya. Yaitu. Kau bisa santai gak? Tuh. Tuh. Lagian gua udah ngomong. Butat! Butat! Sampai dua kali. Kau gak kesini kesini. Eh, Tet. Gua ke rumah Diana dulu ya. Ada urusan penting. Lu jagain kios dulu ya. Kenapa kok sama Kak Diana? Kok buru-buru kami? Udah lah. Gak usah kepo. Lu jagain kiosnya yang bener. Jangan ngobrol terus tuh sama si Abai. Apa sih kau? Aku tuh bukan sembarang ngobrol. Kita tuh diskusi kayak gitu loh Laras. Diskusi sama ngobrol tuh sama aja Bu Tet. Udah lah gua buru-buru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mati-ati kau. Kesitu lagi gak ya? Ah. Ganti aja ah. Tuh. Ngapain berhenti? Pak Kardi. Pak Kardi, Pak RT. Pak Kardi itu kan warga sini. Saya rasa kita bisa nanya sama dia. Pasti dia udah ngerti tuh. Seluruh kampung, kebun, pala. Dia pasti udah hafal. Iya kan? Saya udah janjain kok sama orangnya disini. Ayudah. Oh. Bener loh Sul. Eh lu pintu banget. Kebanyakan makan bubur kali ya. Hehehe. Pak RT bisa aja. Hehehe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kardi. Sul. Pak RT. Tumben ngubungin saya. Kira-kira ada apa ya? Iya nih Pak Kardi. Kebetulan saya lagi mencari. Di daerah sini. Di daerah kampung kebun pala ini. Ada masjid yang lagi proses pembangunan gak ya Pak? Iya. Nama masjidnya Masjid Nurul Huda. Oh. Ada, ada. Pertek. Sul. Mau kesana? Iya. Iya Pak. Iya. Iya Pak. Iya. kesana. Lira. Sepertinya ada CAM. Supaya Raja dia bingung. Awas maka suka terang bersam, m regenerjar mitochondria. Jalan lah, Laras. Gus, Gus, itu kenapa kok megangin kaki, Gus? Ada apa? Kaki Gus sakit, barusan Gus jatuh. Ya Allah, Gus. Gus bisa jatuh di mana? Kepeleset tadi. Tahu Pak Lagus nggak apa-apa. Tolong bantu saya jalan ya, Ras. Iya, 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 Gus. Laras pasti bantuin Gus jalan ya. Maaf ya, Gus ya. Yes, kesampaian juga gue selama ini. Pengen gandeng si Laras. Laras memang nganginin. Dia nggak cuma cakep, Laras juga wangi. Sekarang ini dahulu ya, Gus. Iya, Gus. Iya, sambil pegangan, Gus. Of Gus. Ya, aduh. Nah, duduk aja di sini, Gus, ya. Aduh, Gus. Maafin Laras ya, Gus. Laras nggak buru-buru kesininya. Nggak apa-apa. Laras, tolong ambilin es batu di kulkas ya. Baru kompres kaki Gus. Takutnya bengkak nih. Oh, iya, Gus. Iya, Gus. Laras ambilin ya. Iya. Di situ ya, Gus? Iya. Oh, yaudah kalau gitu. Bentar ya, Gus, ya. Ini saatnya gue ngumpetin hapil si Laras. Yes, berhasil. Permisi, Mbak. Iya, Bu. Mau ambil baju. Oh, mau ambil laundry. Atas nama siapa, Bu? Hamidah. Hamidah. Bajunya kebaya. Oh, kebaya ya? Iya. Tunggu bentar ya, biar aku cari ikan. Cepet ya, Mbak. Waduhnya mau dipakai. Oh, iya. Bentar, Bu. Bentar, Bu. Kemarin sama Laras yang terimanya ya? Iya. Kemarin yang terima Laras. Alam, Mak. Lama banget sih. Bentar ya, Bu. Kemana pula disimpan si Laras ini? Pusing-pusing aku nyarinya. Tunggu ya, Bu. Kok nggak ada ya? Bu, bentar ya. Kok udah aku cari-cari? Nggak ada pula kebaya, Ibu. Kayak gini aja. Ibu duduk dulu. Nih. Ini, Ibu duduk dulu. Biar nggak capek, Ibu kan lagi puasa duduk-duduk. Aku permisi bentar telpon si Laras ya. Biar tanya ya, Bu. Lama lagi ini sih? Ya duduk aja dulu, Bu. Nggak lama, bentar kok. Mana sih si Laras ini bikin kebayangnya? Nomor yang ada, Bu. Nggak, aktif nomornya. Tunggu, Bu. Kemana dia ya? Oh, kan dia bilang mau ke rumah Kak Diana ya? Aku terpeng Kak Diana aja lah kalau kayak gitu. Kak Diana. Oh iya, Bu. Halo, Kak Diana. Laras ada di rumahmu? Laras? Loh, bukannya tadi Laras di kios ya, Kat? Hah? Kok, kok di kios sih? Tadi dia soalnya pamit, buru-buru. Kayak terlihat tergesa-gesa gitu pengen ke rumah kau katanya. Nggak ada. Tapi di rumah gue nggak ada Laras. Apa mungkin belum sampai kali ya? Hah? Nggak mungkin lah belum sampai, Kak. Orang perginya udah dari tadi. Keong pun kayaknya udah nyampe. Cuma nepula ini. Kemana dia ya? Yaudah, kalau kayak gitu aku cari dulu ya, Kak. Soalnya ada pelanggan di sini, buru-buru. Yaudah, Kak. Assalamualaikum, Kak. Yaudah, Kak. Waalaikumsalam. Aduh, aku telpon Laras deh. Aduh, nomornya nggak aktif lagi. Ada apa, Di? Laras ya. Nah, ini masjidnya Pak RT. Sul. Jadi ternyata bener, Pak RT. Memang ada pembangunan masjid di kampung ini? Nggak bohong dong, Gus Mujidin. Ya, tapi kan kita harus pastikan dulu, Pak RT. Dana dari pengikut yang Gus Mujidin ini bener nggak disalurkan ke masjid ini? Emangnya Gus nyuruh orang-orang buat nyumbang ke masjid ini? Iya. Katanya program investasi dia yang baru. Nama programnya Kapling Surga. Kapling Surga? Aneh deh. Saya mah agak gimana gitu sama Gus itu. Saya aja dijanjiin terus sama dia. Emang bener? Putih lokasinya ada di sini ya? Jadi, gimana Pak? Bapak bisa bantu nggak untuk cari tahu kebenarannya? Oh, bisa-bisa, Su. Tunggu sebentar ya. Saya cek dulu ke takmir masjidnya. Assalamualaikum. Bisa langit, Masjid. Bos, ini teh gimana ini? Pusing saya soal Kapling Surga. Memang dia itu mirip sama benda dari Surga. Benda cantik, alim, memberani. Pokoknya lengkap dah. Jihan, bayi-bayi Jihan. Uy, 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 uy. Bos, Haji, kita ini lagi ngomongin Kapling Surga. Kenapa jadi ngebahas Jihan? Jihan, gue yakin banget nih. Bos Haji udah terjihan-jihan. Tuhan terjidin-jidin. Bukanlah. Kalau terjidin-jidin itu mami bos. Kalau bos Haji Roy itu terjihan-jihan. Lihat aja sendiri. Tapi, ada benernya juga sih, Pik. Jihan itu seperti bida dari Surga. Bida dari yang turun dari Surga. Kecantikannya. Terus, kesolehannya juga sangat oke. Tapi, satu yang jadi masalah. Keberaniannya yang jadi sangsi, Pik. Uy, Yan. Itu mah malah bagus. Kali aja di rumah ada maling. Diang bakal ngadepin. Kita kagak usah repot-repot tuh. Ya, bahaya, Atu, Pik. Coba dipikir, Atu, ya. Mudahnya aja udah seberani itu. Apalagi nanti udah nikah. Ah, apa enggak bahaya? Nanti kalau ribut, Nguarin jurus-jurus. Sat, 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 sat. Gimana, Pik? Sat, 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 sat. Tidak kuat banget. Coba dong, Wak. Antum, kenapa jadi pada ngomongin Jihan? Antum pikirin tuh kaping surga. Tidak kuat banget. Tidak kuat, Bos. Gus. Gus, tadi kayaknya pintunya kebuka kok. Kok sekarang ketutup ya, Gus? Masa sih? Mungkin angin kali. Angin sini kan haka-laka. Duh dulu. Masih sakit ya Gus? Laras, angkat ke sini ya Gus. Maaf kakinya. Yang sakit ya mana Gus? Suka ya, maaf ya Gus. Ini? Iya. Laras kompres ya Gus? Iya. Ini ya Gus. Aduh, aduh. Ini sakit nggak? Lumayan. Ras. Ikut sama Gus mau nggak? Ah, ikut Gus kemana ya Gus? Pergi ke kampung sini. Jangan usah dengan temenin. Nanti soal duit jangan takut deh. Gus akan penuhi semua kebutuhan kamu. Pokoknya kamu nggak akan kekurangan. Daripada kamu kerja di laundry, gaji sebulan kan nggak cukup. Apalagi mau kirim ibu kamu di kampung. Pet, gimana? Laras udah ketemu. Belum juga loh Kak. Nggak balik-balik dia. Kayak mana pula ini? Ah. Aduh, kemana ya Laras? Ini juga masalahnya gue telpon dari tadi nggak nyambung. Nggak bisa dihubungin. Aduh, kemana ya Laras? Yaudah deh kalau lo ada info tentang Laras nanti kabarin gue lagi ya. Aku udah hubung-hubungin juga. Nggak aktif-aktif. Nggak bisa nyambung-nyambung. Yaudah. Yaudah, Kak. Makasih banyak ya, Kak Diana. Kabarin aku ya, Kak. Mana ya si bestiku Laras ini? Kok khawatir juga aku ya? Yah, Diana izin ya. Mau nyari Laras. Yaudah, hati-hati ya. Yaudah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eh, Di, hati-hati ya. Nanti kalau ada apa-apa, telpon ayah. Ya. Ya. Ya, pokoknya semua keterangan jelasnya udah aku chatkan. Tinggal dibaca aja. Yaudah, enggak, Bu. Jeng murni, jeng minda semua udah gabung. Tinggal kamu aja yang belum. Maaf, Bu, Aja. Kembalian saya belum. Ya, terus? Ini salah ngitung, kurang 7 ribu, Bu Aja. Oh, sebentar. Ya, ya. Maaf tadi ada yang ganggu sebentar. Pas kan? Ya, udah pas. Bu Aja nya lagi sibuk sih ya? Ya, udah gak sibuk. Kan lagi borong ngengkap ring surganya, Gus Mujidin. Udah pas kan? Udah, udah, udah. Sama. Ya, terus. Ya udah kalau gini saya pamit, Bu Aja. Assalamualaikum. Ya, iya. Hahaha. Ya ampun. Salam saya aja sampe gak dijawab sama dia. Ya Allah, ya Allah. Waalaikumsalam. Pemimin. Ya, Bu Sar. Jagain tuh. Bu Aja, Maesaro. Jangan sampe nanti kenapa-napa bisa stres lo dia. Ya udah kalau gitu saya pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih ya. Gimana Pak Cardi? Ehm, jadi begini, Sul. Menurut info dari Takmir Masjid, ternyata masjid ini dibangun bukan atas nama swadaya. Kalau, kalau dananya bukan dari warga terus siapa yang bangun ya Pak? Katanya sih ada orang kaya yang khusus menyumbang dan mewakapkan tanah ini. Coba itu. Terus saya juga udah ngecek. Gak ada donatur yang bernama Mujidin. Yang ada cuma, ya, pewakap sama pembangunnya itu. Namanya... Pak Ridwan gitu? Pak Ridwan? Pak Ridwan? Kenapa? Kok Pak Ridwan? Yana duduk? Yana duduk? Yajibos. Kenapa Jibos? Eh, Yana. Yajibos. Antum kan dekat sama Mami Ana. Tugas buat Antum. Tugasnya Antum minta alamat lengkapnya Jihan dan juga nomor teleponnya Jihan. Tugas. 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 Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Eh, silahkan duduk. Oh iya. Gimana, gimana? Tadinya saya tuh mau telfon. Tapi langsung sini aja deh. Begini, saya tuh mau tanya-tanya soal investasi yang Jeng tawarin itu loh. Oh itu. Jadi gini Jeng, itu investasi Kablin Surga. Jadi kita bisnis sekaligus beramal. Dan ini programnya Gus Mujidin. Saya lumayan tertarik sih. Tapi apa Jeng Hajah pernah ikut investasinya Gus? Ya pernah dong pasti. Dan saya juga beberapa kali dapat pembagian hasilnya. Cepet banget loh Jeng. Ya juga sih. Tapi aman gak sih? Ya pasti aman lah. Ini program yang pegang langsung Gus Mujidin. Dan dia kan jangan suami saya. Ya pasti aman lah. Kan jaminannya saya. Ya dong. Eh, kapan-kapan kita ajak makan bareng anak-anak ya. Jangan ajak main ke rumah. Ya pasti. Kalau gitu saya langsung pamit aja ya Jeng. Soalnya saya tuh mampir sekali ini. Penasaran soal investasi itu. Oh iya. Ya udah. Assalamualaikum Haji Bos. Saya temung laporan. Waalaikumsalam. Ada apa? Saya ngeliat mamanya Jihan di toko aja Bos Mami. Terus saya denger juga. Kalau mamanya Jihan mau ikutan investasi di Gus Mujidin. Yang bener Antum. Antum gak salah denger kan? Gak salah denger atuh Haji Bos bener. Halo Haji Bos? Haji Bos? Halo? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tep. Bang yuk. Baik, balik dulu ya. Ya Pak Tep. Baik, balik dulu ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik, gimana nih ya? Iya Pak RT. Selim banget. Eh Sul. Gimana hasil penyelidikan lo? Ya... Ya tadi kita ke... Kampung Gumbun Pala. Dan ternyata memang bener ada masjid dari sana. Nah kan. Kalian tuh emang terlalu curiga sama Gus Mujidin. Buktinya tuh masjid ada kan. Gak fiktif. Ada kok. Lagi proses pembangunan malah. Ya kalau yang begitu gak bikin lo yakin juga kan Sul. Dan gue juga gak tau kalau begitu. Oh... Kok gak bisa-bisa sih? Assalamualaikum. Eh... Waalaikumsalam Kak. Kak gimana Laras? Ada kabar gak? Aduh... Belom ada juga loh kabar Laras ini Kak Diana. Bagaimana pula ini ya? Aku bingung ini aku mau marah pak khawatir ya. Soalnya tadi dia kayak keliatan buru-buru kali gitu. Kayak ada yang nelpon dia loh. Coba inget-inget deh. Tadi Laras gimana? Ya itu yang ku inget sih dia. Buru-buru bilang mau ke rumah kau. Aku disuruh jaga toko. Eh... Tapi ku inget-inget mukanya itu kayak kesal gitu loh. Nah kemana ya dia ya? Yaudah yuk kita cari Laras yuk. Bilang sama abai, sama-sama-sama. Bay... Diana ada masalah apa ya? Kok kayaknya serius gitu sih? Mendingan kita kesan aja ya Sul. Udah Agus. Boleh diturunin lagi kakinya? Iya dia. Terima kasih lah ya Laras. Udah bantu Gus. Iya Gus sama-sama. Tapi maaf ya Gus. Laras harus balik lagi ke laundry. Soalnya ini masih jam kerja. Laras harus masih jaga kiosk. Gak apa-apa ya? Sebentar Laras. Ada sesuatu buat kamu nih. Maaf. Ini ada parfum. Dari Paris loh. Asli Paris bukan Kawi. Yaudah. Ini buat Laras Gus. Yaudah Gus. Kok Gus tau aja sih Laras tuh suka parfum? Iya dong. Ini kan ada dua nih. Kamu pilih yang mana? Cium dulu aromanya. Cocok yang mana? Ah iya. Harus cobain ya Gus. Ayo Ras. Cium parfum itu. Ayo cium cepetan. Terima kasih UCF. Meneren kemudian semisius. aufggotin. Terima kasih.